Terima kasih telah menonton! Jadi, sorotan video viral mirip Giselle ini nasihat menohok Gading Martin pada Giselle tahun lalu. Dilansir dari posgupang.com, seperti yang diketahui, sudah dari hari Sabtu kemarin nama Giselle trending di Twitter. Hal tersebut dikarenakan video mirip dirinya beredar. Terkait hal tersebut pun, nasihat dari mantan suami Gading Martin setahun yang lalu kembali jadi sorotan. Penyanyi, Gisela Anastasia atau Giselle sedang jadi perpinjangan publik. Kegara sebuah video yang beredar di sosial media, video panas yang beredar ini pemerannya disebut-sebut mirip dengan Giselle. Hal itu pun membuat Giselle geram lantaran tak hanya sekali ini saja dirinya dikait-kaitkan dengan video tak senono. Namun demikian, sampai detik ini mantan suami yang masih belum berkomentar mengenai apa yang terjadi. Kedati begitu, ternyata pesan setahun yang lalu dari Gading pada Giselle justru kembali di sorot publik. Gading Martin disebut-sebut telah mewanti-wanti sang mantan agar menjaga anak sematawayang mereka. Hal itu termasuk dengan pasangan yang dipilih Giselle setelah dirinya resmi bercerai dengan Gading. Gading pun mengaku tak mempermasalahkan jika Giselle memiliki pasangan lagi. Tetapi, dirinya meminta Giselle untuk menjaga perasaan anak sematawayang mereka, gempita Nora Martin. Bahkan, Gading meminta Giselle untuk tidak membawa sang pacar ke rumah demi gempi. Titipan gue cuma satu, jangan bawa ke rumah. Kata Gading Martin seperti dikutip kredit.id dari kanal Youtube Raditya Dika 27 Februari 2019. Seperti yang diberitakan sebelumnya, publik tanah air dikejutkan dengan video panas yang beredar di media sosial baru-baru ini. Hal itu lantaran pemeran dari video tak senono itu disebut-sebut mirip dengan Giselle. Tak hanya wajah yang disebut mirip, tetapi pemeran pria berserta tempat adegan panas itu juga jadi sorotan. Bahkan yang terbaru, pakar telematika Roy Suryo mengungkapkan ada banyak kemiripan dalam video panas yang menyangkut nama Giselle tersebut. Pakar telematika Roy Suryo meminta kepada masyarakat mengedepankan asas peraduka tidak bersalah terlebih dahulu. Karena sosok-sosok dalam video saat ini banyak sekali terdapat kemiripan. Ujar mantan Menpora itu dalam keterangan tertulisnya Sabtu 7 November 2020. Menurut dia, terlebih postur tubuh dalam video itu sering muncul di video-video Korea atau Tiongkok. Namun yang menarik saya, ternyata topik ini bisa memunculkan persatuan di dunia maya katanya. Lebih lanjut, ia mengatakan banyak ciri-ciri tubuh yang semestinya bisa digunakan. Misalnya, ada katai lalat pada bagian tertentu atau bisa juga tattoo yang tergambar di bagian-bagian tubuh lainnya. Karena ciri-ciri ini sangat bisa memudahkan untuk membantu identifikasi katanya. Selain itu, juga bisa melihat interior kamar, misalnya gorden dan televisi yang ada di ruangan itu. Beberapa barang lain yang berada di sekitarnya bisa jadi petunjuk, ujar dia. Kedati demikian, Giselle telah mengklarifikasi mengenai kabar beredar yang video panas mirip dirinya. Ia pun membantah apa yang sedang viral di dunia maya tersebut dan merasa lelah. Lantaran juga pernah dikaitkan dengan kasus yang sama setan lalu. Menurut kalian, bagaimana komentarnya Sofinal Lovers? Tulis di kolom komentar ya, geng! Terima kasih sudah menonton!